Dok, kadang suka bingung nggak sih gimana menjawab pertanyaan pasien yang membandingkan imunitas alami akibat terpapar COVID-19 dengan imunitas dari vaksin COVID-19? Atau kalau ada pasien yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 bertanya, dok masih perlu nggak sih divaksinasi? Nah, tim Alomedica punya artikel menarik tentang hal ini, tentunya berdasarkan bukti klinis. So, jangan kemana-mana, simak terus hanya di Alomedica. Halo dokter, saya dokter Santi dari Alomedica. Seperti yang kita sama-sama ketahui, mencapai herd immunity merupakan salah satu cara yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar dari pandemi COVID-19. Kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan dua dosis vaksinasi telah mencapai lebih dari 40 persen lho. Hal ini patut diapresiasi dan semoga pandemi ini cepat berakhir, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi ya. Nah, sejauh ini sih, belum ada bukti yang cukup untuk membandingkan perbedaan tingkat infeksi pada individu yang mendapatkan imunitas secara alami dari paparan infeksi COVID-19, vaksinasi, dan kombinasi keduanya. Penelitian yang tersedia saat ini, lebih banyak yang terkonsentrasi pada nilai antibody pasca vaksinasi atau infeksi COVID-19. Tapi, seperti yang kita tahu, kalau sistem imun manusia sangatlah kompleks, dan walaupun antibody bisa menurun seiring berjalan waktu, tapi bukan berarti kekebalan yang terbentuk hilang, terlepas dari manapun kekebalan itu berasal. By the way, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini, maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini, ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya, artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktek sehari-hari. Terus, artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Gak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin. Plus, dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan? Jadi, download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store. Bicara soal imunitas terhadap COVID-19, baik yang timbul secara alami maupun diinduksi oleh vaksin, ada nih dok, sebuah penelitian yang membandingkan kedua hal tersebut. Penelitian retrospective observasional oleh gazir dan kawan-kawan ini menggunakan database yang menyertakan 2,5 juta pengguna jaminan kesehatan. Responden dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah individu SARS-CoV-2 naif atau belum pernah terinfeksi COVID-19, tetapi sudah mendapat regimen lengkap vaksin COVID-19 Pfizer. Kelompok kedua adalah individu yang pernah terinfeksi, tetapi belum divaksin COVID-19. Kelompok ketiga adalah individu yang pernah terinfeksi dan mendapat satu dosis vaksin COVID-19. Hasil yang dilaporkan dari penelitian ini mengatakan bahwa pasien SARS-CoV-2 naif yang telah divaksin memiliki 13,6 kali peningkatan risiko infeksi varian Delta dibandingkan dengan pasien yang pernah terinfeksi sebelumnya. Selama masa evaluasi, COVID-19 simptomatis dilaporkan terjadi pada 199 pasien, 191 di antaranya dari kelompok yang divaksin dan 8 pasien dari kelompok penyintas. Secara statistik, kelompok SARS-CoV-2 naif memiliki 5,96 kali peningkatan risiko infeksi baru dan 7,13 kali peningkatan risiko gejala simptomatis COVID-19. Secara sepintas, kelompok ini terlihat memiliki risiko lebih besar untuk dirawat inap dibandingkan dengan kelompok yang pernah terinfeksi sebelumnya. Tapi perlu diperhatikan juga nih, bahwa usia di atas 60 tahun turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kebutuhan perawatan. Lalu selain itu, juga tidak ditemukan adanya kematian akibat COVID-19 pada kelompok manapun. Jadi, masih dibutuhkan nih studi lanjutan dengan populasi berbeda dan kondisi COVID-19 sedang berat untuk memvalidasi penelitian ini. So, walaupun data yang diungkapkan mengatakan bahwa imunitas alami lebih unggul dalam proteksi COVID-19, akan tetapi yang namanya imunitas, baik yang didapat secara alami maupun diinduksi vaksin, tentunya sama-sama masih akan memberikan manfaat kok dalam mengurangi keparahan COVID-19. Tapi ya, seperti yang kita tahu, kalau mau berpegang semata-mata pada imunitas alami, kita nggak bisa menutup mata dari potensi risiko akibat infeksi COVID-19 yang memiliki angka mortalitas lebih tinggi, terlebih pada populasi usia lebih dari 60 tahun. Hal ini juga didukung oleh data CDC yang menunjukkan kalau pasien tidak tervaksin, memiliki risiko kematian akibat varian delta yang lebih tinggi sebanyak 11 kali lipat. Sekarang, gimana dengan imunitas penyintas COVID-19 yang mendapatkan vaksin? Well, ada istilah baru nih dok, yaitu hybrid immunity, yang berarti gabungan dari imunitas alami dan imunitas yang diinduksi vaksin. Kombinasi imunitas ini diperkirakan menghasilkan respon antibody 25-100 kali lipat lebih tinggi. Pada hybrid immunity, sebagian besar sel B memori menghasilkan antibody yang mampu mengikat atau menetralisir berbagai varian SARS-CoV-2, dan kualitas sel B tersebut akan meningkat seiring waktu. Artinya, individu yang sebelumnya terinfeksi SARS-CoV-2 tampaknya akan mendapatkan perlindungan tambahan setelah mendapat regimen vaksin pasca infeksi. Perlindungan lebih yang diberikan oleh imunitas alami diduga terjadi akibat respon imun terhadap protein SARS-CoV-2 yang lebih luas dibandingkan respon imun yang dihasilkan oleh anti-spike protein yang dipicu vaksin. Nah dok, bisa nih jadi bahan edukasi ke penyintas COVID-19 yang mungkin masih bingung apakah mereka membutuhkan vaksin COVID-19 atau enggak. Dengan begitu, dokter bisa menjelaskan mengenai keuntungan hybrid immunity yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID-19 lebih kuat. Oke, sekian ya dok pembahasan tim Alomedica kali ini mengenai imunitas alami dan diinduksi vaksin COVID-19. Tentunya, Alomedica akan terus memberikan update sesuai perkembangan informasi yang ada. So, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Alomedica, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ikuti terus Alomedica untuk mendapatkan info terkini tentang COVID-19. Terakhir, like video ini, share sebanyak-banyaknya, dan komen di bawah untuk topik apa lagi yang ingin dibahas di YouTube Alomedica. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!